NAMU TASSA BANGHAWATU ARAHATU SAMMA SAMBUT TASSA NAMU TASSA DUNI GAHATSA BAHUNU YATAK KAMANI PARTINO JITASSA DAMATU SAADU JITANG DANTANG SUKA WAHANTI Adalah hal baik menyinakan pikiran dan sulit dikendalikan. Kesit dan biasa mengembara ke objek menyenangkan. Pikiran yang dicinakan mendasangkan kebahagiaan. Para Bapak Ibu, Saudara-saudara sekalian yang berbahagia dalam drama. Selamat pagi, selamat berjumpa pada hari ini menjelang akhir tahun 2019. Dan kita akan segera masuk ke tahun baru 2020. Bapak Ibu sekalian, kalau pagi hari ini kita melihat terasa juga, tadi pagi sudah gerimis, ada mendung agak gelap seperti ini. Tidak seperti hari-hari yang lalu, sangat terik, sangat panas, luar biasa, sampai 30 derajat celcius di sitar Jakarta. Sekarang sudah turun karena sudah mulai ada hujan, dan kita merasa lebih sejuk di sekitar kita. Mudah-mudahan ini artinya juga kita akan beralih pergantian tahun dengan pikiran yang tadinya agak keras, agak panas, agak tegang. Semoga artinya kita memasuki tahun baru ini dengan pikiran yang sejuk, bahkan semoga sangat-sangat sejuk. Itu yang kita tentu harapkan semua. Tidak heran kalau ternyata bahasan pada tempatan ini, ruang negopnya tentang pikiran. Meskipun tidak mungkin saya jelaskan detail, di teks pun saya biasa tidak mengulang, tapi saya akan mengulas tentu hal sekitar asurroh negop. Pikiran. Pikiran dan pemikiran. Saya ingin terlebih dahulu mengulas, itu tidak dalam teks saya, saya tidak tulis. Pikiran dan pemikiran, itu dua berbeda. Umumnya kita akan kenal dalam dama disebut segala stasud dari pikiran. Asalnya dari pikiran. Ayat 1 dan 2 dan 5 dan 5 dan jelas. Tapi, kita ingin juga menghubungkan dengan pemikiran. Proses berpikir kan, bagaimana berpikir kita itu, memang asalnya dari pikiran. Itu di nomor 4, nanti di poin 5, poin itu adalah di nomor 4, tapi itu setelah-setelah saya kupas. Mengapa? Karena memang itu persoalan manusia sangat jelas umum di situ persoalan. Tapi kita sendiri tidak pernah sadari itu. Saya ingin balik-balik dua, pikiran dan pemikiran. Kita umum kenal, pikiran kita loh, asal-asalnya semua itu, kita kendalikan pikiran. Umumnya kan begitu, kita dengar, kita ucapkan, kita lakukan juga. tapi saya ingin mengajak kita semua berpikir tentang dua hal ini. Kalau saya cermati sendiri, saya sendiri memikirkan itu, memikirkan, jadi berarti pemikiran kan, kalau kita lebih dulu, mulai dari pemikiran, mulai dari berpikir kita, kita sedang berpikir apa saat ini? kita sedang berpikir tentang apa? Bagaimana pemikiran kita saat ini? Kita sedang berpikir apa? Mulai dari situ. Loh, saya sedang berpikir tentang musuh, kebencian, keserakahan. Loh, mengapa? Kenapa berpikir tentang itu? Mengapa pemikiran itu ke situ? Kenapa berpikir tentang itu? Muncul pertanyaan itu, nanti baru akan, oh, karena arahnya, asalnya dari pikiran. Kalau tidak ada dari pikiran, kita tidak mungkin berpikir ke arah itu. Kita jadinya pemikirannya ke sana, karena asal-usulnya dari pikiran. Balik-balik memang. Tapi kalau dari situ kita mulai, pertanyaan-pertanyaan yang muncul itu akan terjawab, oh, pikiran saya yang mulai. Gara-gara pikiran saya. Gitu. Nah, kalau yang sering, banyak sekali dibahas, pikiran dibahas pertama, itu kalau belum mulai. Kalau belum ada perpikir apa-apa. belum ada arah pikiran kita, mau berpikir apa. Mulai dari pikiran, kan begitu. Tapi ini, kita sudah jadi berpikir. Sedang berpikir. Kita sudah berpikir. Nah, maka itu, berpikir apa sekarang ini? Kita sedang berpikir apa? Pemikiran kita sedang berolah apa nih? Sedang menggodok apa? Oh, kenapa kita menggodok, mengolah, pikir tentang hal itu? Misalnya kita berpikir tentang keterakahan, kebencian, atau dendam, yulihat dan sebagainya. Ada musuh. Berpikir dulu. Saya ingin tetap mengolah ini lebih dulu. Contoh begini, maka di keempat itu kan bunyinya, mencermati, menelah. Bagaimana tidak membiarkan pembentukan pemikiran-pemikiran? Kan itu nomor empat. Tidak membiarkan pembentukan pemikiran. Artinya kalau berolah pikir, menggodok pikiran, yang mudah saja saya ingin kasih contoh. Bisa saja diantara kita pernah ngalami apa yang saya maksud. Jangan kaget kalau saya bahas ini. Mungkin kita lagi berpikir, aku dibenci, aku dimusuhi. Aku tidak suka. Aku akan melawan. Aku akan nantar. Aku akan memusuhimu. Aku akan menghabisimu. Terus berpikir, gorok, gorok, berpikir. Terbentuklah permusuhan di pikiran kita. Terjadilah bentuk pikiran kita yang kuat itu. Karena kita berolah pikir. Berpikir terus. Saya ingin musuhi kamu. Saya ingin menghabisi kamu. Terus gorok itu. Itu namanya membentuk pikiran. Arahnya pembentukan pemikiran. Itu loh. Nah. Nah itu yang kena cegah. Bagaimana kalau sudah terjadi? Ah, alihkan pikiran yang baik-baik. Belokkan yang baik-baik. Berpikiran yang baik. Saya ingin mengasihimu. Saya ingin mencintaimu. Aduh, saya harus baik kepadamu. Dibalikkan begitu. Dan itu tidak mudah. Tidak mudah. Itu yang sulit. Itu yang berat. Itu yang pada umumnya manusia masalahnya berat. Teman dekat. Saudara sandu sendiri. Istri sendiri. Suami sendiri. Digutukan. Sikap begitu. Ya, karena memang tegang. Kuat. Pikirannya yang nempel itu buruknya itu kuat. Itu yang digodok. Diolah. berbentuklah. Terbentuklah pemikiran. Umum sui. Tidak senang. Benci. Dendam. Dan tidak bisa dihilangkan. Sulit dihilangkan. Itu. Manusia umumnya disitu. Masalahnya ada disitu. Nah, dari mana semua itu munculnya? Baru kita mulai dari awal sekarang. Di teks yang saya sebutkan disitu. Manusia pada umumnya kan ingin yang tidak enak. Apa yang menyenangkan? Padahal itu tidak baik. Tidak benar. Tapi umumnya manusia kan begitu. Ingin yang menyenangkan. Kan begitu. Kopinya aku mau senang-senang loh. Mau tangan baru nih. Yang cari apa yang menyenangkan. Wah. Cari objek apa yang menyenangkan. Umumnya kan begitu. Tapi sadarkah kita ternyata pikiran kita seperti itu? Itu problem kita. Itu masalah kita. Kita tidak sadar. Pikiran kita berpikir, berolah pikir, berpemikiran seperti apa? Kita lupa. Kita tidak sadar. Arah pemikiran kita keliru, salah, dan tepat, dan sesuai, buruk, membahayakan. Tapi kita tidak sadar itu. Gitu loh. Hampir contoh yang gampang. Saya sebut gampang. Karena itu banyak terjadi. Yang penting aku untung. Pendulian amat kamu pun untung. Kamu tidak mau tahu. Yang penting aku yang untung. Menyenangkan diri sendiri kan? Tapi lupa kalau ada yang tadi. Korban. Hah. Wah pokoknya aku mau untung. Tidak berduli ada orang yang untung. Tak terah. Tak mau berduli. Pokoknya aku yang untung. Berpikir terus. Wah caranya gimana? Supaya pikiran yang menguasai keberuntungan. Jangan berduli siapa yang beruntung. Kan gitu. Nah tapi kalau itu pikiran yang muncul itu disebut. Itu yang disebut dalam nomor satu. Disitu saya langsung ke sutra. Apa yang. Witaka tantana sutra yang saya bahas disitu di poin kedua. Witaka tantana sutra itu ada di bagaimana saya. Itu nomor satunya. Ada lima memang. Tanda-tanda yang harus diwaspadai. Yang pertama. Disitu saya sebutkan. Tanda. Yang dimaksud nomor satu disitu. Membuat kita jadi. Muncul pemikiran buruk. Pikiran buruk kita jadi bergembang. Membahayakan. Terkait dengan kejahatan macam-macam. Yang kecerakahan. Kebencian. Iri hati. Pengelapan pikiran macam-macam. Yang baru semua yang baru bisa muncul. Karena tanda tertentu yang kita lihat itu. Pegang. Rekan. Kuasai. Itu. Lalu pemikiran kita mengarah pada hal-hal yang buruk yang membawa bahaya. Merugikan. Membawa pendetaan. Terlaka. Macam-macam. Antikata itu terjadi kalau sampai melihat hal-hal buruk tertentu. Yang pertama. Lalu bergembang mengarah pada pemikiran-pemikiran buruk. Membahayakan. Jangan dibiarkan. Kita mesti sadar dan balik. Harus arahkan pikiran kita ke yang sebaliknya. Oh. Ini bahaya nih. Saya harus balikkan. Bagaimana kalau saya bisa menjadi baik. Pikiran baik. Bagaimana caranya. Kita lakukan itu. Jadi. Kalau saya pergi klik. Klik. Buruk yang pertama tadi kan. Oh. Bergembang. Tapi kalau kita sadar. Kalau saya tahu. Ini buruk. Ini. Bahaya nih mas. Trik atau balik. Yang baik. Pindahkan. Ayo. Yang baik. Jangan yang buruk itu. Alihkan. Pindahkan. Masih sulit. Masih sulit. Tetap bergembang yang buruk. Pemikiran buruk masih. Kuat. Berkata dengan bahaya-bahaya yang. Keterakan. Kepencian. Yang. Segala hal yang buruk muncul disitu. Nah. Baru yang kedua. Kalau sampai yang pertama itu. Masih sulit. Masih bergembang. Kita mencoba untuk klik balik. Pindahkan ke yang baik. Kok masih tetap buruk ya. Nggak mau pindah. Nggak mau. Berhenti. Tetap bergembang yang buruk. Masih tetap bertahan yang buruk. Masih kuat yang buruk. Bagaimana yang kedua. Yang kedua harus kita meneliti. Meneliti. Menganalisa. Mencermati. Oh ini bahaya nih. Bahaya nih. Bahaya nih. Nah. Lalu pindahkan ke yang baik. Kembangkan yang baik. Oh. Ini bahaya nih. Harus. Bisa. Bagaimana caranya. mengalirkan ke yang baik. Pindahkan ke pemikiran yang baik. Kalau bisa kita lakukan pindahkan ke pemikiran yang baik. Dan hilang. Yang buruk itu. Konsentrasi kuat. Pikiran terpusat. Pikiran tenang. menjadi mantep. Menjadi mantep. Nah. Berhasil-berhasil. Tapi kalau ternyata gagal. Kok masih ya. Kita udah berusaha mencermati. Mengamati bahaya. Kok masih ya. Kalau masih. Nah. Berarti yang ketiga. Apa yang ketiga. lupakan. Lupakan ini lebih sulit. Melupakan itu lebih sulit. Jangan dikira loh. Lupakan saja. Buang. Nggak mudah. Tapi harus dilakukan. Kita mesti berdua. Mencoba. Berusaha. Kerja keras untuk melupakan. Caranya kemana? Sama. Alihkan ke yang baik. Pikiran yang baik harus diambil. Hilangkan itu. Lupakan itu. Buang itu. Halihkan ke yang baik. Kalau kita bisa. Nah. Hilang yang buruk itu. Mantep lah pikiran kita. Tenang. Oh. Mudah terpusat. Berarti bisa hilang yang buruk itu. Kalau bisa terpusat. Tenang. Itu berarti hilang yang buruk itu. Berhasil-berhasil. Tetapi. Sudah berusaha begitu. Kok masih ya. Kita berusaha seperti itu. Sudah mengelupakan. Tapi kok masih wujur. Masih timbul. Masih ada. Walah gimana nih. Bisa terjadi? Bisa. Nah. Apa usaha kita? Nah. Yang keempat. Tadi itu. Masuk yang keempat. Sampai melupakan. Yang keempat. Yang tadi sudah sebar-sebar. Panjang lebar. Kita berusaha harus. Mencoba untuk. Ya. Mencoba untuk. Apa ya. Meredam. Meredam. Meredam bagaimana caranya. Pembetukan. Pembetukan pikiran itu. Jangan sampai kita. Biarkan. Ada kan. Jangan sampai biarkan. Pembetukan. Pemikiran tadi. Kalau berpikir banyak. Oh. Jangan biarkan. Jangan biarkan. Jangan biarkan. Jangan biarkan. Jangan biarkan. Jangan biarkan. Jangan berpikir. Membentuk. Pembetukan pemikiran. Sejadi. Oh. Harus bisa di-stop. Kita mesti bersaham. Untuk menghentikan. Jangan biarkan itu berkembang. Kalau tapi ia berkembang. Bahaya. Dan ini. Memang yang berat. Tidak mudah. Apapun bentuk sikap. Tinggal lakukan kita sehari-hari. Justru karena. Dasar atas. Proses pikiran. Terdekat rupa. Sampai lima tahap. Saya belum masuk yang kelima. Masih ke yang keempat. Yang keempat. Masih perhatikan. Masih terus. Melah. Meneliti. Jangan. Biarkan. Pembetukan. Pemikiran itu terjadi. Bagaimana caranya? Ternyata tidak mudah. Sangat sulit. Kalau masih belum bisa. Ternyata. Sudah senang sedikit. Mantap. Tapi. Masih. Muncul juga. Pemikiran-pemikiran buruk itu. Kembali lagi ke. Yang semula masih muncul. Masih ada. Pemikiran buruk itu. Masih ada. Berarti kita harus. Masuk ke. Proses yang kelima. Apakah yang kelima itu? Ini lebih berat lagi. Pernahkah diantara kita. Bahkan itu. Saya jujur. Saya pernah lakukan. Berat. Tapi begitu berhasil. Oh ternyata bisa ya. Berat sekali. Yang kelima ini. Apa yang kelima? Mungkin ada yang dari kita. Pernah coba. Lakukan itu. Dan sulit. Betul sulit. Kita melah. Untuk menjaga. Jangan sampai. Pembentukan. Proses. Pembentukan pemikiran. Jangan-jangan terjadi. Tapi. Terjadi. Kuat sekali. Apa yang kita lakukan? Yang kelima. Ini. Gerakan fisik ada loh. Yang kelima ini. Apa itu? Mungkin diantara kita pernah. Melakukan itu. Dengan gigi yang. Tekan. Gigi dengan gigi. Tekan. Lidah kita lempel. Di langit-langit. Atas. Menghantam. Pikiran dengan pikiran. Pikiran itu ditekan dengan pikiran. Dan itu berat sekali. Tapi. Begitu. Proses lewat. Terjadi. Ternyata kalah. Apa yang buruk itu. Tenang kita. Benar. Itu sangat sulit. Tapi bisa. Kalau kita berusaha. Bisa. Itu. Disitu. Yang saya masuk. Sering saya bahas. Dua. Dua. Hal. Dalam pikiran kita sendiri. Terjadi. Berperang. Di antara dua. Baik. Dan buruk. Kita hanya seorang diri. Tidak ada debat dengan orang lain. Kita hanya seorang diri. Tapi kita. Dalam pikiran ini. Berperang. Berdebat. Saling hantam. Saling tekan. Gitu. Yang buruk muncul. Eh. Dua pikiran tekan. Tidak ada atas nempel. Tekan. Pikiran baik itu. Pikiran itu menenangkan pikiran. Pikiran menenangkan pikiran. Dan ini tidak mudah. Sangat sulit. Tetapi. Kalau kita berjuang berusaha. Bisa. Wah. Memang. Ajakan ini. Tidak mudah. Jadi ini ajakan. Saya ini juga lakukan. Ya. Bagaimana caranya. Untuk bisa. Kembali. Kepada usaha. Dan perjuangan kita. Sendiri. Itu. Di surta itu. Ada lima. Ya. Wittaka. Santana surta. Itu ada. 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 Ada lima. Tapi sekarang. Saya akan keluar dari situ. Menjadi kesimpulan juga. Nanti itu. Yang awal tadi kan. Kebiasaan manusia pada umumnya. Yang kedua kan. Apa yang kita dapatkan dari. Wittaka Santana surta. Kita diberikan. Cara. Untuk menyikapi. Pikiran itu. Nah. Sekarang yang ketiga. Usaha dan perjuangan kita sendiri. Sebelum kita mengenal surta ini tadi. Sebelum kita nemukan surta ini. Kita sudah berjuang berusaha. Wah. Selesai ya. Mencoba sendiri. Mencoba sendiri. Berat. Tapi begitu menemukan surta ini. Oh. Ini ada petunjuk dalam surta. Banyak surta lain yang membahas. Ya. Hal-hal yang sama. Tapi. Surta ini. Lebih jelas. Ada lima poin yang ditekankan. Untuk kita sikapi. Kita lakukan. Untuk menghadapi pikiran kita. Bersikap pada pikiran kita. Pikiran kita menghadapi. Menyikapi pikiran kita sendiri. Ya. Nah. Dan ini setelah itu. Sangat tidak mudah. Kita tidak bisa menyebilihkan. Meremehkan. Wah mudah. Bande gampang. Saya bisa. Tidak bisa. Tidak semudah itu. Tidak bisa seperti itu. Kita tidak boleh meremehkan. Menganggap sepilih. Tidak bisa. Amat sulit. Dan harus kita berjuang. Berusaha. Bagaimana caranya. Untuk bisa. Kembali kepada usaha dan perbuangan kita. Sendiri. Coba. Sekarang. Kalau yang ketiga. Yang ingin saya bahas. Dalam. Pemikiran-pemikiran kita secara hari sendiri. Terhubungkan dengan. Umumnya manusia. Dan hubungkan dengan. Apa penduduk suta. Dan khususnya disini. Di takatan tanah suta ini. Coba kita lihat. Kita mau coba berusaha. Berjuang. Ada. Bahkan pertunjuk atau nasihat. Arahan orang lain. Di sitar kita yang. Yang cukup. Baik dalam masyarakat sana. Memperhatikan. Berdiri kepada kita. Memberikan nasihat. Memberikan pertunjuk. Memberikan arahan. Bagaimana caranya. Untuk hidup ini. Sehat-hati kita. Tumpai kemana. Kalau pertama tadi. Umumnya manusia. Sudah saya singgung. Mesti pernah terlalu banyak. Tapi mau mempetul. Umumnya manusia. Seperti itu. Ingin. Ber. Ya. Bersenang-senang lah. Jadinya ya. Kita bisa sebut. Maunya senang-senang. Tapi gak ngerti. Kalau itu. Senangnya yang. Keliru dan salah. Yang merugikan. Yang. Membawa bahaya. Kan itu umumnya manusia. Tapi suta tadi. Menyebutkan pertunjuk demikian. Berat. Tapi kalau kita. Perjuangkan. Berusaha. Mencoba dilakukan. Selalu saya bisa. Bagaimana kita. Caranya. Untuk cara kita sendiri. Masih-masih. Cara apa yang harus kita lakukan. Meskipun kita menginjem. Caranya suta tersebut. Tapi kita caranya sendiri. Apa. Bagaimana. Kita sendiri bisa. Melakukan hal itu. Artinya anda harus. Persis seperti dia. Pertunjuk suta itu. Itu sesuatu yang. Luar biasa. Peris yang kita lakukan. Wah luar biasa. Tapi bagaimana kita sendiri. Ya. Coba. Kita gambarkan. Proses pikiran kita sendiri. Kita mengambil. Contoh-contoh tentu yang. Bisa kita mudah mengerti. Ya. Apa yang saya maksud ini. Apa yang saya maksud ini. Di tekstur tulisan saya. Tidak saya sebutkan. Karena akan jadi panjang. Kalau saya harus sebutkan. Kemudian. Ini cara kita. Supaya kita bisa berhasil. Menghadapi. Menikapi pikiran kita. Yang sulit itu. Tidak lain. Dan tidak bukan. Lagi-lagi. Prinsip dhamma. Yang kita harus. Gunakan. Caranya. Apa itu. Kalau ehipasiko sebutkan. Tesnya. Artinya. Dalam hidup kita cari. Pengalaman kita. Sendiri. Kita sendiri yang. Nalami. Siapa. Bagaimana pendapatan lamanan. Yang kita pernah lakukan sendiri. Misalnya. Jauh saja. Jauh-jauh. Lagi-lagi yang saya gunakan. Lingkup keluarga. Ada keluarga. Saudara. Adik kakak. Berantem. Musuhan. Seperti anjing dan kucing. Ya maaf kakak. Tapi. Ada begitu. Tapi. Tidak mudah. Nganapi sekali. Peng. Sudah sekian lama. Yang tahun. Baru bisa. Kenapa. Setelah lama. Baru bisa. Apa yang terjadi. Kenapa. Kalau lama sekali. Itu tadi. Yang sama. Tuan. Dasar pengalaman. Nalami. Sulit. Berat. Tapi. Ternyata. Ya. Hari ini hari. Ada muncul. Cara. Bertunjuk. Langkah tentu. Yang bisa. Membuat. Berhasil. Membuang. Mencegah. Menghapus. Semua yang buruk itu. Dasar pengalaman. Satu contoh. Kadang-kadang. Buka saudara. Dikati. Pondak ini. Akrab. Bersahabat. Baik. Tapi. Jadi musuh. Gara-gara. Entah. Masalah sendu. Yang. Sebenarnya. Cukup sepilih. Tapi. Itu. Menjadi. Penyebab. Pemicu. Permusuhan. Pertengkaran. Ribut. Nah. Perkembangan berikutnya. Hari demi hari. Ada hal-hal sendu. Yang. Membuat. Mau. Tidak mau. Harus. Ngomong. Satu sama lain. Yang tadinya. Sudah. Berpikir. Sorry ya. Mau ngomong. Mulia pun. Tidak mau. Padahal saudara. Sahabat baik. Tapi. Akhirnya. Teresak. Entah apa. Masalah apa. Hal-hal sendu. Yang. Membuat. Mereka. Harus. Mau. Tidak mau. Mesti bicara. Mengalami kan. Mengalami. Seperti itu. Persis. Oh. Ternyata. Setelah lewat. Apa. Terpikir. Oh. Ternyata. Pikiran saya yang masalah. Pikiran kamu yang masalah. Wah. Tuh. Selama ini. Jadi begini. Musuhan begini. Oh. Selama ini. Kita jadi seperti musuhan begini. Padahal kita saudara. Ternyata. Pikiran kita loh. Nah. Iya. Ini. Ternyata. Sama-tut. Kejadian dulu. Baru. Kebelakang. Oh. Penyempatnya. Pikiran ternyata. Sudah. Terjadi. Kita mempelajari yang sudah terjadi. Maka disebut. Pengalaman. Eh. Pasiko itu. Itu. Tapi kalau mulai dari awal. No. Sejadi. Wah. Pikiran di tengah-tengah. Jangan berkembang. Berkembang. Itu bisa. Dibelahkan. Justru. Bukan di depan. Bukan paling pertama. Yang paling pertama. Bisa. Karena. Pengalaman nyata. Sudah lewat. Yang sudah terjadi. Yang sudah. Terlanjur. Terjadi. Itu yang jadi sorosan kita. Pembahasan kita. Pembelajaran kita. Baru kita mencegah. Yang belum terjadi. Akan daseng. Gitu. Saya kira ini bisa. Dipahami. Apa yang saya maksud. Dan ini. Langkah kebahasan begini. Jadi begitu. Cara melihatnya. Kita lebih dulu harus. Lihat. Kejadian-kejadian. Yang kita sendiri. Ngalami. Selama ini. Kenapa ya. Kenapa ya. Kenapa ya. Kok begini. Begitu-begini. Kok buruk semua. Gak beres semua. Ini kok. Kenapa. Loh. Kok ini hidup seperti ini. Kok semua mau dimonsui. Bagaimana ini. Ibu. Bapak sendiri. Kok dimonsui. Gimana. Apa yang gak beres. Nggak apa yang gak beres. Nah. Tuh. Jadi. Ke belakang melihat. Kenapa. Kenapa. Sebenarnya kan betul. Oh. Akhirnya. Salah pikiran saya sendiri. Ternyata. Selama ini. Begini. Oh iya. Tantesan saya jadi. Bikin masalah terus. Saya narakan orang. Saya merasa bener. Ternyata. Terbalik. Kan gitu. Nah. Itu. Jadi maksudnya. Mulai dari. Kejadian-kejadian. Perisiwa. Yang pernah. Terlewati. Kita sendiri ngalami. Nah. Setelah kita bisa. Mencermati. Jadi ini. Buat keempat. Di lima macam itu ya. Kalau itu. Mereka kita lakukan. Oh. Ternyata. Baru kita boleh mulai dari awal. Yang belum terjadi akan datang. Yang akan datang. Yang belum terjadi. Mulai dari usaha lewat. Yang sudah terjadi lebih dulu. Kalau kita belum belajar dari usaha lewat. Yang sudah terjadi. Nggak bisa. Kita mencegah yang belum terjadi. Yang akan datang. Nggak bisa. Nggak mungkin. Nggak ada pengalaman. Nggak mungkin. Nggak bisa. Gitu loh. Tadi saya tinggalkan sedikit rumah sangga. Suami istri berantem. Cama. Akhirnya. Waduh. Lengket. Bagi perangku. Nggak mau pisah. Setelah kejadian yang luar biasa. Kalau belum ada kejadian yang luar biasa. Nggak bisa. Lengket begitu. Gitu loh. Tapi kalau mulai dari nol. Sama sekali nggak ada pengalaman. Nonsens. Nggak mungkin. Mustahil. Nggak bisa tuh. Nggak bisa. Ya. Jadi dengan istilah kasar. Berantem dulu. Baru bisa baik. Itu. Tapi kalau belum berantem. Mana bisa baik. Susah. Sering juga saya singgung. Saya sedikit arahkan ke sana. Dari awal. Orang pacaran. Wah. Luar biasa. Pacarannya. Apapun. Wah. Luar biasa. Tidak ada kejadian yang. Ya. Istilahnya. Penting. Amat. Beli di soror. Nggak ada. Wah. Baik semua. Salih mencintai. Luar biasa semua. Tapi begitu mulai. Bentuk rumah tangga. Jadi suami istri. Eh. Belum lama ada yang saya berai. Berantem. Belum apa-apa. Sudah berantem. Apa yang terjadi? Kenapa? Apa sebabnya? Waktu pacaran. Tidak terbuka. Masih ada yang disembunyikan. Tapi kalau sudah bersama kan. Tidak bisa sembunyi lagi. Tidak bisa. Mau sembunyi di mana. Kelihatan tetap. Setiap hari ada bersama-sama. Pacaran kan. Janjian ketemu. Tidak tiap hari. Kan begitu. Sama. Ternyata harusnya jadian dulu. Baru bisa. Benar. Harus bisa salah dulu. Baru bisa sesuai. Benar gitu. Kalau belum salah. Tidak bisa. Gitu loh. Nah. Coba apa-apa sih kalau saya masukkan dalam tes. Panjangnya seberapa halaman itu. Nah. Jadi. Itu sesungguhnya problem manusia. Makanya menyadari pikiran itu. Baik dan muruk. Lika lingkungnya sedemikian rupa itu. Memang. Tidak semudah itu bisa disikapi. Tapi. Mestinya bisa. Kalau dicara-sanya. Mencoba dan mencoba. Bergerak dan bergerak. Berusaha dan berusaha. Pasti bisa. Nah. Oleh sebab itu. Yang terakhir. Jangan. Lalu. Sedikit. Rata. Masalah awal. Rumah tangga. Atau pacaran sekalipun. Langsung cerai-peraik. Tidak mau ketemu lagi. Itu salah. Itu salah. Sebaiknya. Boleh pisah sementara. Tapi bukan jadi. Tanpa ketemu lagi. Bukan. Yaudah. Ketadian dulu ya. Sama-sama. Jangan. Cepakat. Bapak. Tapi hanya sambil berpikir. Oh. Ketemu. Jangan ke luarnya. Eh. Jangan kayak gitu lagi. Kayak kemarin. Salah itu. Tapi. Saat kejadian itu. Langsung ambil keputusan. Biasanya. Tidak sesuai keputusan. Lagi. Kalau namanya begitu. Ambil keputusan. Cenderung geliru. Pulangkan saja ke rumah orang tua. Kalau begini. Gajarannya. Kamu gak benar. Wah. Langsung. Sikatnya begitu. Tapi kalau tundang-tundang. Tahan diri dulu. Sambil bersamanya tadi. Bisa lewat. Tidih. Masa-masa buruk begitu. Nanti. Yang seperti itu. Akan menjadi pelajaran yang. Amat sangat berharga. Ya. Yang artinya. Ternyata segala hal. Dini kehidupan. Rumah tangga. Sudara. Atau apapun. Kehidupan sosial. Organisasi. Sama. Jangan. Ambil keputusan. Seperti itu. Kalau memang. Perlu. Berubah baik. Tunda. 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 Nanti. Ambil keputusan. Jangan saat ini. Jangan sekarang. Kalau betul. Ternyata pemikiran siapapun itu. Pasti. Bisa bergembang. Menjadi lebih baik. Lebih menyenangkan. Lebih membahagiakan. Yang. Ternyata sulit. Menjadinya berat. Sukar. Tegang. Bisa menjadi. Baik. Damai. Aman. Nyaman. Dan bahagia. Pasti bisa begitu. Dasar pengalaman yang. Lebih tuduh. Buruk. Keliru. Salah. Dan sebagainya. Ya. Itu. Lekal-ekal pikiran. Antara baik dan buruk. Memang. Kita gak bisa pastikan. Yang kapan baik. Kapan buruk. Gak bisa. Ya. Nah. Oleh sebab itu. Bagaimana caranya. Kembali kepada. Kepiawaian kita sendiri. Masing-masing. Bagaimana caranya. Untuk bisa. Mengolah. Pikiran kita. Agar. Kalau ternyata. Sedang. Berproses buruk. Keliru. Salah. Membawa bahaya. Membawa perditaan. Membawa kerugian. Alangkah baiknya. Kita cermati itu. Untuk berikutnya. Lebih lanjut. Bagaimana caranya. Supaya itu. Tidak. Terulang lagi. Itu. Cara berpikir kita yang lebih. Bisa. Bukan. Mulai dari nol. Tanpa pengalaman lebih dulu. Tanpa kejadian lebih dulu. Bukan. Ya. Nah. Saya kira itu. Yang perlu saya sampaikan. Jadi. Saya sudah terbiasa. Sebelah kan ini. Tidak pernah mau selama panjang panjang. Tapi. Cukup itu. Dan. Itu intinya. Sudah jelas. Mari kita sikapi. Masing-masing. Bagaimana caranya. Bisa menjadi. Lebih baik. Dari sebelum-sebutnya. Pikiran buruk. Dah kapan. Kenapa kita tidak bisa berusaha. Untuk mengubah. Jangan tulang lagi yang buruk itu. Caranya kemana. Bukan-bukan produk. Baik buruk. Baik buruk kemana. Yang senyata merugikan. Membahayakan. Membuat pernikahan. Dan sebagainya. Oh. Akhirnya. Akan bisa kita sadari. Tidak mau biasa lagi. Membentuk. Hal-hal yang buruk. Pikiran ini. Jangan sampai. Memproses. Ke arah pembentukan. Hal-hal yang buruk lagi. Tapi. Sebaliknya. Harus bisa. Berproses. Ke arah. Pembentukan. Yang. Baik-baik. Dan. Menasangkan kebahagiaan. Tentunya. Seperti itu. Ya. Terima kasih. Terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan. Bisa bawa manfaat bagi kita semua. Sampai tata-tata. Semoga semua makhluk. Berbahagia. Selamat menikmati. Terima kasih.